Terima kasih. Tidak adegan kebijakan pemerintah yang sebentar lagi akan mengubah ide itu. Kita tidak melarang pemerintah melaksanakan amat undang-undang. Namun, kami pun diperhatikan diberi ruang yang sama, diberi kesempatan yang sama. Jangan dibatasi oleh atlet yang atlet itu mengatikan kami. Oke, baik. Berarti ini akan mokok selama 3 hari begitu ya, Bu? Akankah diperpanjang karena melihat ini pelayanan juga pasti akan terganggu ini? Yang jelas, selama tunduk hati itu belum digunui, akan sangat mungkin tidak hanya 3 hari. Sesuai, ya memang berarti dari pemerintah ada respon positif atau tidak. Kalau memang pemerintah tidak mendapatkan respon yang positif, tentu saja kita bersaham juga untuk apa. Dan seperti itu, kita lihat 14 tahun lho, dan sudah adanya 30 tahun lebih lho. Apakah ini adil? Apakah ini bijak? Hanya didatasi oleh usia dan muda fleksif. Kalau kita datang dengan kita, apa pengabdian kami hanya disukurkan dengan teori semata? Tidak lihatlah korupsionalitas kami selama ini. Kami memisuh kekosongan yang ada. Kami mencadatkan. Berasa ini kan seperti itu. Oke, Bu Titi, sejauh ini apakah sudah ada komunikasi dengan pemerintah, mungkin dengan Kementerian Menpan RD, atau mungkin sudah ada rencana untuk bertemu dengan Presiden Jokowi dulu? Di sini, kalau ngomong sudah ada rencana, tentu saja ada, sudah bukan rencana, tapi surat audensi kami, kami sudah layankan ke Menpan RD maupun ke Presiden. Oke, sejauh ini sudah ada respon dari pemerintah. Saya nyatakan respon secara yang lebih belum ada. Baru di sini memang sudah ada progres dari DPRNI untuk merevisi Undang-Undang ASP No. 5 tahun 2014 agar dapat mengakomodir honoris atas 22 di dalamnya. Namun ini baru tahapan proses, belum ada kakatan titik terang apakah ini akan selesai dengan cepat ataupun tidak, karena di sini honoris atas 22 juga berhubung dengan usia, kan seperti itu. Baik, berarti tuntutan utamanya memang faktor usia ini yang harus dihilangkan bisa dikatakan seperti itu ya, Bu? Ya, karena kenapa kita di atas 35 mayor gas? Karena kita mengabdi 5-14 tahun. Janganlah di 19 usia, kalau ngomong-ngomong di 19 usia, kembalikanlah ke usia kami ke 30 atau 14 tahun yang lalu. Terima kasih telah menonton!